Sore, halo sobat Facebook Live Perludem, sampai ketemu lagi, sekarang kita di acara bincang Live Perludem Kita akan, kali ini acara live bincang Live Perludem, bincang seru membahas pemilu sama saya, Maharnika Kali ini di episode ke-9, kita akan bahas tema mendorong reformasi tata kelola keuangan parpol Ngomongin soal tata kelola keuangan parpol, saya jadi ingat soal kuliah Marcin Walecki waktu tahun 2016 di kantor kita di Gadaria Waktu itu, dia sebelum buka kuliah, ambil satu gelas yang transparan, terus dia nuangin air ke dalam gelas itu Terus dia bilang, tata kelola keuangan parpol ini kayak gelas ini Dia bilang, dia tidak cuma butuh yang transparan kayak gelas ini, tapi sumbernya juga harus bersih Kalau sumbernya nggak bersih, kita nggak akan mau minum air itu, minum sumber dana itu Nah, kurang lebih di satu jam sampai satu setengah jam ke depan, kita akan bicara soal gimana sih mereformasi Sebelum mereformasi, gimana sih kondisi tata kelola keuangan partai kita saat ini Sama gimana reformasinya dan bagaimana sih sumber pendanaan yang sebetulnya legal, ilegal Dan potensi-potensi korupsi yang terjadi dalam tata kelola keuangan partai Seperti yang sobat perlu dan udah lihat, sekarang saya bersama dengan Alma Syafrina Halo Peneliti pada divisi korupsi politik Indonesia Corruption Watch Dia juga punya, ICW punya riset soal bantuan keuangan partai politik Yang kedua, ada Ferry Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi Pusatku Fakultas Hukum Universitas Andalas Dia juga pengajar hukum tata negara di FH Unan Sebelum kita ke pertanyaan, mungkin saya mau ngajak dulu penonton, sobat-sobat perlu dan Untuk ikutan komen soal pertanyaan atau pernyataan soal tema ini di Facebook kita Nanti kita akan bacakan dalam sela-sela diskusi ini Terus kita juga sebelum ngobrol mau promo dulu nih, kita jualan buka donasi dengan menjual buku Ada, kita punya jurnal 10 soal evaluasi pilkade serentak Terus kita juga kalau misalkan berhubungan dengan tema keuangan partai politik Ini kita punya 3 buku yang mengulas soal tata keuangan partai politik Yang pertama ada basa-basi dana kampanye, ada anomali keuangan partai politik sama bantuan keuangan partai politik Sobat perlu dem bisa hubungi perlu dem di sosial media, seluruh kanal sosial media Dan bisa ke WhatsApp di 08111 992626 08111 992626 Mungkin kita langsung mulai aja pertanyaannya pertama ke Bang Ferry Jadi sebenarnya gimana sih status posisi sama peran partai itu dikonstitusi Dan sistem ketatangan negaraan kita apakah dia privat, dia publik dan sebenarnya konsekuensi sama tata kelola anggaran keuangannya sendiri kayak gimana? Kalau kita melihat Undang-Undang Dasar 1945 terutama naskah perubahan Itu menarik Setidaknya ada 6 kata partai politik di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Kalau dibandingkan dengan konstitusi Amerika Kalimat yang menyebutkan partai politik itu sama sekali tidak ada Jadi kalau soal posisi partai politik secara konstitusional Itu sangat menarik di konstitusi kita Dan apalagi di dalam konstitusi disebutkan ruang-ruang kewenangan partai politik Misalnya dalam syarat pengajuan calon presiden dan atau wakil presiden Partai politik dan atau gabungan partai politik punya peran di sana Nah kalau dilihat dari sisi konstitusional keberadaan partai politik sudah kuat di partai politik Ada ruang kewenangan tersendiri untuk partai politik dan itu punya relasi yang luar biasa kepada lembaga-lembaga negara Nah misalnya peserta pemilu adalah partai politik Nah itu kan membawa konsekuensi partai politik menentukan isi DPR Nah partai politik berhak mengajukan calon presiden dan atau wakil presiden Artinya partai politik punya kuasa punya ruang untuk menentukan siapa presiden depannya Jadi kalau dilihat segi kewenangan ruang yang diberikan konstitusi kepada partai politik sudah sangat besar Masalahnya timbul adalah konstitusi kita begitu memberikan tempat kepada partai politik Belum rigid kemudian memberikan hak dan kewajiban partai Yang didorong di dalam konstitusi hanya soal hak-hak mereka Tapi kemudian kewajiban partai politik belum disentuh oleh konstitusi Misalnya juga salah satunya soal bagaimana semestinya partai politik menjalankan mekanisme internalnya Termasuk juga soal-soal pertanggung jawaban keuangan kepada publik Nah karena posisi mereka mengisi ruang-ruang lembaga yang pada dasarnya representasi publik ya Presiden, DPR dan yang lainnya Maka bisa dibaca bahwa sebenarnya posisi partai politik adalah badan hukum publik Jadi tidak bisa lagi yang kemudian ada yang mencoba mengarahkan partai politik menjadi badan hukum privat Nah masalahnya walaupun perdebatan soal status partai politik tidak ada permasalahan Semua orang mengatakan badan hukum publik ya Tapi cara pengelolaan partai politik masih terkesan dan terasa seperti badan hukum privat Jadi seolah-olah milik pribadi ya Baik dalam soal penentuan siapa calon presiden Itu ditentukan oleh dalam tanda kutip pemilik partai gitu ya Kan kesannya sangat badan hukum privat ya Pemodal terbesar menentukan segala-galanya ya Ketua partai sebagai pemodal terbesar karena menentukan banyak hal Dia bisa kemudian atas dasar kuasanya menentukan yang dia kendaki menjadi visi dan misi partai politik Nah kalau dilihat seperti itu memang kita bisa merasakan partai politik masih menjadi masalah luar biasa Apalagi mereka punya kewenangan tadi ya Hak-hak mereka untuk mengisi lembaga-lembaga negara Sementara cara bekerja masih sangat privat Nah ini jadi masalah serius Apalagi kemudian kalau kita melihat tidak ada itikan baik sebenarnya bagi partai di Indonesia ya Sekarang sudah bertambah ya dengan yang baru Menjadi kurang lebih sekitar 16 10 di parlemen 2 yang di luar parlemen 4 yang baru Nah itu pun kalau lolos verifikasi aktual semua ya Tapi kalau nada-nadanya kita lihat nih bakal Yang minimal yang besar-besar akan lolos ya Nah kalau kita lihat bagaimana partai dikelola dan di bekerja atas nama anggota dan masyarakat luas Memang sangat jauh dari harapan karena fokusnya baru menjalankan kepentingan mereka Belum ada kewajiban yang bersentuhan dengan rakyat Akibatnya lembaga-lembaga yang diisi oleh partai politik juga kinerjanya bermasalah DPR bermasalah tugasnya buat undang-undang malah tidak pernah tembus ya Cita-citanya selalu diatas 25 50 10% pun tidak sampai begitu ya Jadi ada masalah serius di partai politik kita yang berimbas kepada lembaga-lembaga Dan tentu saja imbas dari lembaga adalah masyarakat Karena aspirasi publik tersendat Undang-undang yang dibuat bermasalah Aspirasi yang diperjuangkan hanyalah aspirasi elite partai Jadi ini menjadi masalah serius Nah kalau kita lihat salah satu kendala yang serius ya Soal bantuan partai politik Bensinnya bermasalah ya geraknya akan bermasalah ya Kalau kemudian ini tidak dibenahi Jangan-jangan nanti partai betul-betul akan menjadi milik privat itu Nah teman-teman ICW nanti Almas akan bicara soal itu Bagaimana bensin ini diisi secara benar Nah kalau tidak gagal ya itu imbasnya saya lihat Itu tidak hanya soal lembaga tetapi juga akan ke publik Kalau ICW sendiri melihat Gagal bahkan menyebutkan sudah dimintai Uang oleh partai politik Ya itu tentu saja ilegal gitu ya Dan kalau dikorelasikan dengan Untuk uang untuk partai Sebenarnya partai pun dapat menerima sumbangan dari pihak lain Baik itu anggota partai maupun pihak ketiga Jadi sumber keuangan partai itu juga Tidak hanya yang dari negara Partai pun diberikan ruang Ataupun peluang untuk mendapatkan sumber keuangan dari Sumbangan anggota partai maupun pihak-pihak ketiga Tapi masalahnya Kalau yang kemarin mahar itu disebut Dengan sumbangan untuk partai politik Tidak bisa juga kita terima Karena ada batasan di situ Batasan penerimaan sumber keuangan partai Dibatasi berapa perseorangan maupun badan usaha Bisa menyumbang kepada partai politik Misalnya kalau perseorangan itu kan ada batasannya 1 miliar Jadi kalau kemudian partai menerima dari calon Lebih dari 1 miliar Dari sisi undang-undang partai politik pun Juga sudah bermasalah Dari sisi undang-undang pilkada Itu juga bermasalah Karena di pasal 47 undang-undang pilkada Misalnya itu sudah disebutkan Bahwa partai dilarang menerima imbalan Dalam bentuk apapun Dalam konteks pencalonan kepala daerah Jadi tidak hanya bermasalah dari 1 undang-undang Tapi ini justru 2 undang-undang Termasuk apabila kemudian partai berkilah bahwa Ya ini untuk kampanye, untuk dana saksi dan sebagainya Itu juga tidak masuk akal ya menurut ICW Karena dana kampanye dalam pilkada itu kan Juga bukan urusan partai politik Karena peserta pilkada adalah kandidat Dimana dana kampanye nya juga diatur oleh kandidat Dan nanti masuk ke rekening khusus dan kampanye dan sebagainya Beberapa pembacaan juga bilang Kalau mahar politik ini dikumpulin buat 2019 Ya Nah itu bener gak sih emang butuh segitu banyak uang untuk 2019 Ya, kami juga mencurigai ke arah sana ya Walaupun juga belum ada satupun yang mengaku demikian Tapi kalau dilihat trennya Dulu mahar politik yang seringkali diungkap oleh bakal calon Di 2015 kan banyak juga bakal calon yang mengaku dimintai mahar politik Dan sekarang kan angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan yang sebelum-sebelumnya Kalau dulu disebut ya satu partai 3 miliar atau berapa miliar Kemarin yang kita dengar bahkan ada yang diatas 100 miliar Nah ini sepertinya memang menjadi ruang pengumpulan gitu ya Pengumpulan modal-modal untuk pemilu yang selanjutnya Karena kalau kita lihat jarak antara pemilu kepala daerah Dengan penyelenggaraan pilek maupun pilpres serentak 2019 Ini kan tidak jauh berbeda Jaraknya kurang lebih hanya 38 hari Gap kosongnya antara penyelenggaraan pilk dengan pilek Jadi ada kemungkinan juga modal-modal itu Kemudian akan dipersiapkan untuk pembiayaan kampanye pilek dan pilpres Apalagi kita tahu bahwa pilek dan pilpres juga butuh sangat banyak uang Dan kita juga tidak menutup mata Ada fenomena disitu dimana partai politik sedang krisis pendanaan Lalu dari mana nih uang dari kampanyenya? Uang untuk kampanyenya dari mana? Partai politik tidak punya dana, politisi-politisi pun sebenarnya demikian Buktinya mereka banyak tersangkut kasus korupsi Kepala daerah saja misalnya selama 8 tahun terakhir sudah ada 215 kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi Belum lagi ratusan anggota DPR dan DPRD Jadi disinilah mungkin momen gitu ya bagi partai politik maupun elit-elit ataupun oknum dari partai politik untuk mengumpulkan uang Jadi pendanaan ilegal buat membiayai biaya politik yang begitu mahal gitu Selain untuk kampanye di waktu-waktu elektoral ini Apa sih pembiayaan parpol yang butuh uang banyak selain? Kalau dari hasil penelitian KPK, ICW, Pusako ya Sebenarnya ada ruang yang mau diisi dengan bantuan partai politik Satu ruang administrasi kinerja partai politik harian Jadi mereka kan punya kantor Kantor itu tentu ada birokrasi hariannya yang butuh dana, pekerja dan segala macamnya Dan relasi antara pengurus juga dibangun dengan birokrasi itu Dan itu rencananya mau dalam pendidikan itu mau ditanggung oleh negara Diusulkan untuk ditanggung oleh negara Belum lagi pergerakan partai mungkin kaderisasi dan segala macamnya juga dibantu oleh negara Ada dua uang itu ya Nah kita merasa perlu dulu, dulu ya ini perlu cerita juga Background dulu, kita semua rata-rata menolak bantuan negara kepada partai politik Apa yang terjadi dari amatan kita Ternyata partai itu dikendalikan oleh penyumbang dana Oleh pihak-pihak yang menyumbang besar ya Yang punya kepentingan yang kemudian bisa menggerakkan kebijakan-kebijakan anggota partai yang ada di lembaga-lembaga negara Lalu kita berpikir, nah semestinya negara yang mestinya menyelamatkan partai Agar partai tidak bekerja kepada penyumbang yang berharap pentingannya bisa diperjuangkan oleh anggota partai Tapi begitu, apa namanya, begitu negara membantu partai politik Tentu arah perjuangannya adalah kepada negara itu sendiri Apa negara? Negara adalah satu kesatuan masyarakat ya, rakyatnya Jadi rakyat yang akan diperjuangkan partai itu asumsi yang kita inginkan Nah dengan memutus mata rantai Para kapitalis yang akan membantu partai politik dan mengarahkan partai politik itu Dengan sumber bantuan dana dari negara Maka setidak-tidaknya kita punya harapan besar partai akan bekerja Demi rakyat, nah apa saja bantuan itu ya dua tadi Baik birokrasinya, baik kemudian gerak kepartainya akan dibantu Tentu saja ada banyak model untuk membantu partai Dari bacaan kita ICW, KPK, Pusakum Model-model itu ada yang 50% mungkin di bawah itu lagi Ada yang 75% ada yang 70% ada bahkan yang 100% Nah di konteks kita ini kita tentu melihat apa yang paling strategis Bagi kondisi Indonesia dan ketersediaan dana yang ada Nah yang tentu saja harapannya sangat mampu kemudian memutus mata rantai Keterkaitan partai politik kepada penyumbang pemodal itu ya Agar partai betul-betul mampu bekerja Jadi niatnya betul-betul baik Ini semua kinerja partai itu akan disupport Jadi tidak hanya birokrasi kelembagaan Tapi kinerja kepartainya juga akan disupport Tapi sebelum motong kesitu apa enggak dipotong dulu Syarat kepesertaan jadi pemilu Atau enggak syarat pendirian partai yang memang itu berat banget Dan butuh uang banyak Apa itu perlu direformasi direvisi juga di undang-undang partai politik Kalau usulan kita ya ICW, KPK, Pusako Itu dana harian mereka dan kemudian ada dana yang dibantu berdasarkan jumlah suara yang mereka peroleh Ada representasinya Jadi ada jenis-jenisnya Dengan begitu partai yang betul-betul dekat dengan masyarakat Yang memperoleh suara yang banyak juga akan mendapatkan lebih banyak dalam hal ini ya Tapi urusan perkantoran itu sama semua Nah cuman mekanisme ini juga diharapkan mampu menyederhanakan jumlah partai Partai mana yang bisa dibantu yang betul-betul hidup tentu saja Yang kemudian tidak terrepresentasikan di parlemen Ya dengan sendirinya tidak akan bertahan Jadi kita melihat ada proses syarat dan segala macamnya untuk partai menerima dana Tapi masalahnya perspektif kita itu agak berbeda dengan partai Kita inginkan bantuan maksimal kepada partai Kita tidak menawarkan seribu persen seperti yang naik sekarang ini ya Dari seratus delapan menjadi seribu Kita tidak hanya sekitar seribu persen Kita berkali lipat dari itu ya Ada yang mengusulkan lima ribu, ada yang sepuluh ribu dan segala macam Usul kita 30% Ya banyak-banyak usulan itu-itu Nah artinya kita ingin ke partai maksimal Mampu bekerja dan bergerak Tapi sayangnya perspektif partai hanya naik anggaran Tidak memenuhi syarat dan kewajiban lain Misalnya transparansi anggaran Agar dikelola anggaran itu dengan benar Kenapa kemudian perlu transparansi anggaran Kita tidak mau uang partai, uang negara yang diberikan kepada partai Lalu kemudian peruntukannya tidak profesional Akhirnya akan menimbulkan antipati kepada publik Dari publik ya Kenapa partai dibantu, uang yang dibantu itu tidak jelas ya Nah ini kan merusak juga relasi publik, negara dan partai Nah kita mau membangun sistem yang baik Agar partai tidak lagi bergantung Nah ini memang harus diakui akan menjadi kendala besar Karena partai sendiri masih meragukan apakah metode transparansi Dengan bantuan negara yang memadai itu akan mampu menghidupkan partai Jangan-jangan para, dalam tanda kutip saya mohon maaf dengan kalimat Terkula-terkula partai ya Yang biasa menghisap dana dari berbagai tempat dengan metode yang ada saat ini Menjadi sangat terbatas Terbatas langkahnya dengan bola transparansi itu Nah itu yang kemudian kita curigai kenapa partai hanya bertahan Soal kenaikan walaupun jumlahnya tidak semaksimal yang kita usulkan Tapi dengan less transparansi Risetnya ICW itu berapa sih besarannya? Kalau kami pertama kami melihat berapa besar sih kebutuhan partai politik gitu ya ICW pada tahun 2011 sampai tahun 2013 Kita pernah mencoba mengakses informasi laporan keuangan partai politik Kepentingannya apa? Kita ingin tahu nih partai politik transparan nggak Kalau kemudian publik mempertanyakan pendanaannya itu pertama Kemudian yang kedua kita juga ingin tahu Berapa sebenarnya kebutuhan partai politik Karena selama ini partai politik menyebutkan kepada publik Kita kurang dana, kita nggak punya dana, sangat terbatas Anggota tidak mau menyumbang dan sebagainya Tapi partai tidak pernah secara terbuka mengumumkan kepada publik Berapa dana yang mereka butuhkan Berapa dana yang sejauh ini bisa mereka kolek Dan berapa dana yang dibutuhkan dari negara Jadi sebenarnya yang di-share itu hanya tanda kutip kesulitan untuk mengumpulkan dana Tapi berapa dana yang dibutuhkan itu kan tidak pernah dipublikasikan Jadi sulit juga ketika ditanya sebenarnya berapa dana yang ideal diberikan oleh negara kepada partai politik Karena negara publik tidak pernah mengetahui partai politik butuhnya berapa Kemudian kami mencoba menghitung kira-kira berapa kebutuhan partai politik Dan kami menemukan sebenarnya ini kan ada beberapa perbedaan partai politik ya Kalau mereka menyebutnya itu ada parpol borjuis, ada yang biasa saja, ada yang sangat biasa saja begitu Jadi sangat-sangat beragam Dan kalau kami melihat, kalau partai politik itu kebutuhan terbesarnya kan ketika mereka menggelar acara Katakanlah seperti munas Kemudian mereka menggelar berhari-hari di hotel yang sangat mewah Nah seperti itu yang sebenarnya harus diatur juga dan harus diperhatikan oleh partai politik Kalau memang dananya tidak cukup kemudian jangan memaksakan diri kemudian untuk menggelar acara di tempat yang semewah itu Dan kalau dari hitungan kami sebenarnya dana yang dibutuhkan oleh partai politik tidak sebesar yang mereka statekan juga Yang kalau kita kan mendengar seolah-olah partai butuh dana itu sangat besar Iya sangat besar kalau kemudian partai politik menggelar acara-acaranya yang sedemikian mewah gitu ya Tapi kalau biasa-biasa saja saya rasa tidak terlalu besar Dan dari perhitungan kami itu, ICW, Pusako dan beberapa NGO yang lain Kami berpikir mungkin yang ideal untuk sekarang disupport kepada partai politik itu angkanya tidak terlalu besar 30% dari kebutuhan partai politik sekarang Nah dan nanti itu ada evaluasinya Kalau kemudian partai politik bergerak ke arah yang lebih baik Dia lebih transparan, dia lebih akuntabel Kita mungkin, negara mungkin bisa mempertimbangkan untuk menaikkan lagi Sesuai dengan kemampuan keuangan negara Tapi sebaliknya, kalau kemudian partai politik tidak menunjukkan perubahan yang lebih baik Ya mungkin ini juga akan membuat masyarakat sanksi ya Kenapa kemudian uang kepada partai politik itu harus dinaikkan Tapi sejauh ini menurut kami 30% adalah angka minimal atau angka yang masih bisa diterima Untuk diberikan negara kepada partai politik Dan usulan itu juga tentu bukan suatu cek kosong ataupun satu-satunya usulan Kami disini mengusulkan ada paket perbaikan keuangan partai politik Misalnya, jangan hanya membicarakan soal besaran atau angkanya saja Tetapi juga harus dipikirkan bagaimana pengelolaannya Pelaporannya juga Pelaporannya seperti apa Kalau sekarang kan ada masalah audit juga Auditnya nanti seperti apa, akuntabilitas kepada publik seperti apa Salah satu yang menjadi concern kami misalnya Kalau sekarang itu kan laporan keuangan partai politik Dia terbelah menjadi dua gitu ya Ada yang laporan yang bersumber dari keuangan negara atau banpol Kemudian ada yang bersumber dari dua sumber yang lain Iuran dari anggota maupun sumbangan pihak ketiga Nah harapan kami ke depan partai politik ini bisa punya satu laporan keuangan yang terkonsolidasi Dan semuanya diaudit Diaudit oleh misalnya akuntan publik yang ditunjuk oleh BPK Atau pihak-pihak yang berwenang yang lain Jadi kalau yang sekarang kita bilang partai politik masih jauh dari kata transparan Karena belajar dari uji informasi yang pernah ICW lakukan saja Semuanya masuk ke tahap sengketa Dan bahkan ada partai politik yang tidak mau memberikan laporan keuangan Walaupun ICW memenangkan sengketa tersebut Dan mayoritas partai politik bisa kita bilang mereka hanya transparan Terkait laporan keuangan yang bersumber dari APBN saja Karena kalau mereka tidak melaporkan Ya mereka tidak bisa mendapatkan anggaran untuk tahun selanjutnya Tapi kan dalihnya mereka selalu bilang Ya kita yang dikasih publik atau negara ya itu aja yang dilaporin Kalau yang dikasih sama pihak ketiga atau enggak yuran itu kan urusan internal partai politik Kalau begitu saya juga bingung ini kan ada undang-undang partai politik Ada undang-undang keterbukaan informasi publik Dan dua undang-undang itu juga yang membuat adalah DPR gitu ya Kalau kemudian partai politik ataupun politisi-politisi partai menyebutkan demikian Ya mungkin mereka tidak mengerti dengan undang-undang yang sudah mereka bentuk sendiri Bisa kita lihat misalnya di undang-undang keterbukaan informasi publik disitu Sepanjang partai politik menjalankan fungsi-fungsi publik Kemudian juga dapat menerima uang dari publik, donasi publik Partai politik adalah badan publik Yang juga harus melaporkan laporan keuangannya kepada publik Bahkan di undang-undang KIP partai politik secara spesifik gitu ya disebutkan sebagai partai politik adalah badan publik Jadi mereka mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan kepada publik, akuntabel terhadap publik Di undang-undang partai politik pun demikian Keuangan partai itu bukan yang bersumber dari keuangan negara saja Tapi berasal dari semua sumber Dan disitu disebutkan partai politik harus mengurus keuangannya secara transparan dan akuntabel Nah jadi sebenarnya partai politik tidak punya alasan gitu ya Mereka tidak mau membuka laporan keuangannya kepada publik Masalahnya mungkin mekanisme sanksinya yang selama ini belum berjalan Bagaimana apabila partai politik tidak transparan dan akuntabel terhadap laporan keuangannya Bahkan ketika kami memenangkan sengketa informasi dan kami berhak sebenarnya mendapatkan informasi Keuangan partai politik beserta semua kegiatan dan partai tidak mau memberikan Tidak ada alat paksa juga yang membuat partai politik kemudian harus memberikan laporan keuangannya kepada kami Kecuali nanti ke pengadilan ya Mas Ferry ya Kecuali kita melanjutkan sengketa tersebut Hasil sengketa tersebut ke pengadilan Soal tadi 30% dari belanja partai sebetulnya kenapa sih keluar angka 30% Kenapa enggak 50% atau semuanya aja dikasih dari negara Kan kita merancangnya bertahap melihat etikan baiknya Jangan nanti dikasih 100% tiba-tiba tidak ada etikat baik tidak ada transparansi tidak ada pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Karena publik jadi angkipati jadi kan perlu dana pancingan dulu yang kita agak secara logis tetap bisa menggerakkan partai Menghidupkan partai dan angka itu kita baca dari hasil penelitian teman-teman ICW keterbutuhan harian mereka segini Kalau tidak dapat dari salah satu partai ya diperkirakan kebutuhannya Risetnya Perludem 51,2 miliar itu untuk pertahun dan partai PAN Kalau tidak salah angka itu kita dapat dari riset Perludem dan dilanjutkan dengan data penelitian ICW yang memperkirakan angka Nah angka itu sekitar kenaikan sebesar itu dan harapan itu bisa memicu partai Apalah pemicu lainnya supaya kemudian angka itu bisa naik terus Jadi 30% nanti bisa naik 40% ya Kalau partai membaikkan karena kan keinginan publik partai menjadi baik Nah salah satunya adalah mekanisme PANIS dan REWARD yang kita gagas Misalnya PANIS dan REWARD itu kalau salah satu partai ini masih perdebatan ya Punya kadir perempuan yang Punya kadir perempuan yang sesuai yang diinginkan ketika nonono 30% dalam segala itu ada rewardnya Kalau kemudian pelaporan keuangan sesuai standar lalu ada rewardnya Nah ini kan apa namanya gagasan yang sebenarnya baik bagi keorganisasian partai Cuma ya kenapa kemudian dimulai dari 30% yang kita anggap itu sebagai sesuatu yang bisa memancing Untuk di tahap awal partai-partai bisa berbenah Kalau diberikan dalam pembelah yang terlalu besar Satu uang negara belum tentu cukup Mungkin kebutuhan lain juga bisa menimbulkan antipati kepada publik untuk kemenangan partai Terutama dari sektor keuangan partai politik Jadi ini gagasan berpaham dan semestinya partai mengerti soal gagasan ini Jadi partai harus merasakan membuktikan dulu kepada publik di angka segini Mereka bisa kemudian menunjukkan perubahan berarti dalam tata kelola partai termasuk juga tata kelola keuangan Sedikit menambahkan juga kenapa 30% karena kami melihat juga Kalau jumlah yang diberikan oleh negara kepada partai politik terlalu besar Katakanlah 75% atau bahkan 100% tidak baik juga untuk kelembagaan partai politik Partai memang tidak boleh terlalu tergantung dari pihak ketiga Tapi partai juga tidak boleh terlalu tergantung dari negara gitu loh Jadi kami dalam formula yang kami usulkan itu kasarannya 30% dari negara, 30% dari pihak ketiga, 40% dari iuran anggota Baik itu elected official atau anggota DPR, DPRD, Bupati, Wali Kota, Gubernur Ataupun anggota partai jabatan-jabatan struktural ataupun kader-kader partai politik Jadi 40% atau porsi terbanyak itu seharusnya berasal dari kantong internal member partai politik sendiri Nah masalahnya sekarang partai mengakui Berapa persen uang yang dipunyai partai berasal dari iuran anggota? Tidak ada yang dipunyai partai Adanya ini aja, potongan gaji Potongan gaji anggota DPR, DPRD Nah itu kira-kira berapa persen dari jumlah belanja partai per tahun? Sejauh ini itu yang menutup paling besar Misalnya ada beda-beda semua partai ya Karena jumlahnya kan beda-beda Ada yang 30%, ada yang menutup sampai 40% Tapi tidak ada yang sampai 100%, di bawah 50% Dan sebenarnya kalau kita lihat dari laporan keuangan partai politiknya Yang paling besar itu yang dari iuran anggota itu Bahkan ada partai politik tingkat nasional yang 70% Kalau untuk iuran dari anggota DPR RI Bahkan ada anggota DPR yang mengaku gajinya itu habis untuk iuran ke partai Iuran rutin partai level nasional Partai dari daerah asal dia Kemudian iuran-iuran incidental Atau ketika partai ada acara Misal ulang tahun, munas dan sebagainya Mereka kan juga dimintai sumbangan Dan gaji mereka bisa saja habis dari situ katanya Nah ini yang perlu dirubah gitu ya ke depan Karena kami khawatir kalau kemudian Yang kader yang dibebani membiayai partai itu adalah kader-kader di elected official saja Yang dimintai sumbangan dalam jumlah besar Ini kan bisa mendorong mereka melakukan korupsi politik gitu ya Dan sekarang kan sudah ada beberapa kasus korupsi Yang menunjukkan adanya hubungan antara kasus korupsi dengan pendanaan partai politik maupun pendanaan pemilu Misalnya anggota DPR RI yang kemarin tersangkut kasus korupsi Disitu kan disebut-sebut Oh uangnya untuk mendanai pilkada di Jawa Tengah Katanya beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah Kemudian ada juga yang untuk pemilu legislatif 2014 dulu Ada beberapa kasus korupsi yang sudah mengindikasikan hal tersebut Saya mau mau respon yang soal iuran Peristilah yang digunakan oleh anggota partai politik soal iuran itu Seperti kita bahas bersama sebenarnya tidak terlalu tepat Karena kan mereka menyatakan iuran untuk sesuatu yang sebenarnya bukan iuran Kalau iuran anggota itu mestinya semua anggota sama juga Nah apa yang terjadi sebenarnya kita sebut sumbangan Sumbangan karena angkanya itu tidak jelas Tidak harus dari seluruh anggota Tapi anggota yang kemudian mendapatkan jabatan Jadi ini semacam pajak bahkan ya Dari partai politik terhadap anggotanya yang menghasil Seperti SPP Jadi kalau bicara konsep keuangan partai Kita semua perlu demi CEWE Semua sudah paham bahwa sebenarnya ada masalah serius soal tata kelola keuangan partai Bagaimanapun partai politik itu harus dibangun soal pendanaannya dari iuran anggota Kenapa iuran anggota menjadi sangat penting? Karena supaya anggota punya rasa memiliki partai Dan partai betul-betul dimiliki sebagai basis ideologi dengan pengorbanan itu Nah faktanya sama sekali tidak ada partai Ini hasil penelitian perundangan ICWE Tidak ada satupun partai yang kemudian mengadakan iuran anggota yang real Sebagaimana kita maksud dan undang-undang maksud Jadi itu yang faktanya Dan itu menurut saya agak menyedihkan Yang diceritakan Almas itu kan bahasa anggota partai untuk menutupi diri Nah ini iuran kita, tapi itu sebenarnya lebih tepat Dan mereka beralasan kenapa sangat sulit Atau bahkan mereka bilang rasanya tidak mungkin mengumpulkan iuran dari semua anggota Karena mereka bilang partai politik sedang mengalami fenomena krisis anggota Dan menurut beberapa penelitian juga krisis anggota partai politik ini kan juga tidak hanya terjadi di Indonesia Tapi fenomena yang terjadi di beberapa negara yang lain Tapi saya sebenarnya menemukan ada sedikit Mungkin partai politik perlu melakukan evaluasi gitu ya Kenapa orang kemudian tidak banyak yang tertarik untuk masuk ke partai politik Padahal kalau kita lihat sekarang banyak sekali komunitas-komunitas muda dengan ratusan volunteer Dan ketika saya cek website mereka dan ada testimoni Kenapa mereka ikut komunitas itu mereka bilang Saya ingin melakukan sesuatu untuk Indonesia Saya tertarik dengan ada yang gerakan politik Mereka mengaku tertarik dengan gerakan politik Pertanyaannya Kenapa mereka lebih tertarik ikut komunitas itu bukan partai politik Berarti kan ada sesuatu sebenarnya di partai politik Yang membuat publik masyarakat atau anak-anak muda juga berpikir ulang mungkin ya Untuk masuk ke partai politik Dan saya rasa jalan keluarnya tidak ada Tidak lain partai politik harus berbenah diri Harus merubah citranya mereka kepada publik Sebagai partai dengan konsep yang modern Konsep yang apa Partai yang transparan dan akuntabel Sehingga publik juga tidak Sangsi terhadap partai politik Dan menaruh kepercayaan kepada partai Pertanyaan selanjutnya soal Bantuan dari partai politik itu Bantuan negara kepada partai itu Lebih baik digunakan untuk apa Alokasinya Untuk apa Kalau dari Hasil pendidikan kita Salah satu fokusnya itu Harian partai politik Karena Kalau di PP kan untuk pendidikan politik Diprioritaskan Ya prioritas untuk pendidikan Tapi Yang bergerak itu kan Partainya Bagaimana bisa mendidik kalau tidak Fokusnya begitu Nah karena Ada faktor juga Pola pendidikan terhadap Kader partai selama ini Ternyata kan Hasilnya mengecewakannya Karena Begitu diharapkan Uang ini diharapkan ke pendidikan partai Cenderung Yang terjadi adalah Apa namanya Bukan pendidikan Tapi Seremonial Yang dinamakan pendidikan Nah Ini yang Kita harapkan kan Pendidikan kader itu kan Berlangsung Betul-betul sampai Ada Kesadaran politik yang baik Ideologi yang sama Dan kemudian Bagaimana mereka bisa memperjuangkan Kebetulan banyak Dalam Wadah partainya Nah itu sebabnya Core kita Supaya kemudian Tidak Kalau Pusako ya Core nya lebih ke arah Bagaimana Uang itu bisa dipertanggung jawabkan Dalam penggunaan Harian Organisasi partai Karena Takutnya Begitu Kita menyatakan Core nya Adalah pendidikan Walaupun itu Apa yang undang-undang ya Pertanggung jawabannya itu Kemudian Seringkali menjadi Timbul pertanyaan Biasa Dan partai ini Terkesan Mengabaikan pertanggung jawaban itu Karena begitu Dinyatakan Bagaimana penggunaannya Kita sudah mengadakan Pendidikan Apa itu pendidikan Ya kebetulan Anggota kita yang reses Datang Bahkan pulang tahun partai Itu disebut pendidikan Pendidikan politik Pulang tahun partai disebut Pendidikan politik Jadi jauh dari Apa Dari Apa yang diinginkan Undang-undang Nah Oleh karena itu memang Kalau perspektif kita Sebaiknya Gerak Birokrasi Organisasi partai itu Yang kemudian Bisa Dijamin Dijamin oleh negara Lalu Pertanggung jawabannya Jelas Jadi kita bisa melihat Apakah ronda partai bergerak Atau tidak Begitu ronda partai bergerak Maka otomatis Pendidikan kader Akan terjadi Nah selama ini Gerak ronda partai itu Yang tidak maksimal Karena Orang yang mau Dalam tanda kutip Bersih tungkus humus Maksudnya Bekerja habis-habisan Untuk partai Dia tidak Kadang-kadang Tidak digaji Kadang-kadang Biaya hidupnya Tidak terjamin oleh partai Yang terjamin Itu hanya Elit-elitnya Nah Kalau kemudian Negara berperan Menjamin Orang yang betul-betul Bekerja di partai ini Kehidupannya Termasuk Yang bisa menggerakkan Partai Harian partai Saya yakin akan Timbul kader-kader Yang mumpuni dari partai Bukan kader yang naik Di tengah jalan ya Pendidikan sudah ada Tapi partai juga Akan hanya menaikkan Orang-orang Yang menyumbang kepada partai Itu sebabnya banyak kandidat ya Dia belum pernah berproses di partai Belum tahunan di partai Tapi nomor list Kandidatnya tinggi sekali Karena dia menyumbang terbesar bagi partai Nah ini kan Memperlihatkan Kalau kita langsung Ke arah pendidikan kader Partai akan selalu berupaya Nereka yang saja Tapi kalau kita Menggerakkan roda partai Maka roda partai itu Akan menghasilkan kader-kader yang terbaik Kita undang Sobat Perludem Untuk ikut Berpartisipasi di diskusi ini Dengan komen Atau Menyatakan pendapatnya Di Facebook Live kita Tapi Kayaknya Masih belum ada Kita Masih undang lagi Jadi Saya ke Almas lagi deh Sekarang kan naik Dari 108 Jadi 1000 Itu sekitar 10 kali lipat lah ya Kira-kira partai siap gak sih Nerima uang Yang lebih banyak 10 kali lipat Dari 108 Ke 1000 Itu Dia siap gak sih Mengelola keuangan yang segitu banyak Iya Kalau kita lihat Beberapa komentar partai politik kan Mereka bilang Ya Alhamdulillah Negara menambah Menambah uang kepada partai Sebeda yang besar Atau itu jangan-jangan juga buat 2019 juga Jangan-jangan Iya Entahlah Tapi begini Walaupun partai siap atau tidak siap Partai harus siap tentu saja Karena ini kan sudah Sudah naik Sudah naik Kemudian juga Siapnya partai itu juga Tidak hanya siap untuk menggunakan uangnya saja Tapi juga siap untuk merancang program yang lebih baik dibanding yang kemarin Kemudian siap juga untuk membuat laporan yang lebih baik dari sebelumnya Dan yang terakhir siap juga untuk diketahui atau mengumumkan juga kepada masyarakat siap di audit Bahkan kalau kami usulnya yang di audit itu tidak hanya keuangannya saja tapi aktivitas partai politiknya juga Jadi kalau nanti partai politik menyebut berapa persen dari uangnya digunakan untuk pendidikan politik Harus dilihat nih pendidikan politik seperti apa yang sudah diadakan oleh partai politik Seperti misalnya ICW mendapati dari satu laporan keuangan partai politik level provinsi di Banten Ada ulang tahun partai yang disebut sebagai pendidikan politik Hanya karena ketua umumnya memberikan orasi di situ Jadi itu adalah pendidikan politik kata partai tersebut Nah ini menurut kami perlu apa ya kegiatannya perlu di audit juga Bener gak itu merupakan pendidikan politik sesuai dengan amanat undang-undang Atau jangan-jangan hanya diklaim sebagai pendidikan politik Nah kalau kemudian siapnya ke semua hal tadi Partai politik dengan sumber daya yang ada seharusnya siap ya siap melakukan Tinggal kemauannya aja nih partai politik mau gak berubah dari image partai yang dulu yang tertutup yang tidak akuntabel kepada masyarakat Menjadi partai yang lebih baik yang lebih transparan dan akuntabel Jadi saya rasa untuk menilainya nanti tahun akhir tahun gitu ya Atau tahun depan kita coba minta atau bahkan mungkin tanpa diminta partai politik juga harus berinisiatif Mencantumkan laporan keuangannya di website gitu ya Jadi kita bisa tahu partai politik mempunyai itikat baik tidak dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan partainya Atau kalau tidak saya rasa kementerian dalam negeri, kementerian keuangan, pemerintah gitu ya harus melakukan evaluasi Efektif tidak menaikkan dana bantuan untuk partai politik hanya melalui revisi PP Atau justru mungkin setelah ini undang-undang yang perlu direvisi dengan memperberat saksinya mungkin Terus pengawasannya seperti apa, auditnya seperti apa Desain saksinya sendiri kayak gimana dari pus aku? Eh itu kesepakatan, kalau soal sanksi kesepakatan juga bersama saya ingat agak Bahwa salah satunya misalnya mengurangi jumlah bantuan dana itu akan lebih efektif untuk partai Kemudian merupaya di tahun berikutnya untuk lebih baik dalam upaya pelaporan dana partai politik Nah saksinya memang menurut saya ya harus pakai konsep meritokrasi ya Panis and reward, dimana kemudian partai-partai yang tidak sungguh-sungguh memberikan pelaporan Dihukum dengan dikurangi jumlah bantuan dana partai politik Tentu saja ada hukuman lain, kalau kemudian ada pengambilan uang atau kita kenamakan korupsi ya Karena ini kan bantuan uang negara dan itu bagian dari korupsi ya harus dihukum Lebih berat dana korupsi Kalau kami melihat ada level-level gitu ya Mas Ferry, dulu kita juga agak panjang mendiskusikan ini Jadi tergantung level pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik itu apa Jadi saksinya kemudian mengikuti Ada yang pengurangan seperti yang sekarang ini sudah diterapkan Kemudian sampai ke penghentian atau Tidak bisa menjalankan Tidak memberikan bantuan pada tahun selanjutnya Atau yang paling parah apabila partai politik tidak menjalankan kewajibannya Partai politik kemudian dilarang untuk ikut pemilu di periode selanjutnya di daerah itu Jadi saksinya kayak di pasal 47 Undang-Undang Pilkada soal mahar politik Itu kan ada sanksi apabila partai menerima imbalan Partai tidak bisa mengikuti pilkada pada periode selanjutnya Nah kenapa yang seperti itu tidak diterapkan untuk memastikan partai Bisa menjadi partai yang sehat, transparan, dan akuntabel Sampai ke pengubaran partai politik itu mungkin nggak sanksinya? Kalau pengubaran bisa saja sepanjang pemerintah mau menyatakan Mau maju sebagai pemohon ya Kalau kemudian kan bagaimanapun kalau dia tidak melaporkan dana partai politik dengan baik Atau ada uang yang kemudian dikorupsi ya Itu artinya kan melanggar konstitusi ya Nah mau tidak kemudian pemerintah kemudian mengajukan partai tersebut Untuk dibubarkan ke mahkamah konstitusi Karena kan mekanisme ini selalu dianggap tidak adil Karena kok hanya partai itu yang diajukan pemerintah Bagaimana dengan partai pemerintah sendiri Kan laporannya juga tidak jelas Nah daripada melaporkan partai sendiri Lebih baik pemerintah akan membeli tidak melaporkan semua kan Tidak mengajukan pembubaran gitu Maka mekanisme ini juga menjadi kendala tersendiri Mestinya idealnya bisa dibubarkan Kalau kemudian terjadi penyimpangan Mungkin itu kalau partai sudah melanggar berulang kali gitu ya Tapi kalau masih satu kali mungkin bisa kita Apa ya Apa ya Maknai sebagai partai politik juga pelan-pelan berubahnya Kecuali dia sudah tidak berulang kali dikaitan sanksi TSM ya Kalau itu sudah terstruktur sistematif dan masif pencuriannya Menggunakan kader-kadernya strategi tertentu untuk kemudian mencuri uang negara Misalnya memanfaatkan fraksi untuk mengambil Ya itu kan ada larangan Larangan penerimaan keuangan partai kan salah satunya menggunakan fraksi Untuk mengakses atau mencuri uang negara Nah kalau yang seperti itu dilakukan Dan partai juga tidak mengindahkan sanksi yang sudah diberikan sebelumnya Mungkin bisa jadi pembubaran partai politik Kalau yang sekarang diatur di undang-undang partai politik itu sanksi Jadi proses pelaporannya auditnya sampai sanksinya bisa mencuplik kebutuhan partai Pengeluaran partai atau enggak sih Maksudnya Ya sekarang kan udah ada auditnya Proses auditnya sekarang udah berlaku kayak gini nih Nah ini bisa bikin orang tau gak sih pengeluaran partai itu sebenarnya segini atau enggak Karena kebutuhan uang negara itu tidak signifikan meng-cover pengeluaran partai politik Saya rasa tidak cukup dengan laporan itu saja Kecuali partai politik mau membuka semua laporan keuangannya Ada satu partai politik di level nasional yang waktu itu memberikan laporan keuangan secara lengkap ke ICW Bahkan laporan yang diberikan itu laporan yang terkonsolidasi dari level pusat provinsi sampai daerah Kalau saya enggak salah angkanya mencapai sekitar 149 miliar Masih di bawah 150 miliar Kalau kita lihat dari situ keuangan negara tidak juga meng-cover signifikan ya Bahkan yang banyak itu dari sumbangan-sumbangan anggota partai politik di legislatif, di eksekutif maupun kader-kader partai di luar elected official Tapi kalau ditanya apakah kemarin sumbangan negara cukup meng-cover kebutuhan partai politik Saya rasa kalau enggak salah di buku Perludem itu kurang sekitar 1% ya 1,32% sekitar itu Kalau soal pengawasnya sendiri, perlu enggak sih badan khusus pengawas dana politik? Sebenarnya kalau BPK berperang dengan gubernarnya sudah selesai sebenarnya Tapi kan partai bermain juga Anggota BPK adalah anggota partai politik atau mantan anggota pakol politik Ya bagaimana kemudian dia bisa mengawasi dana itu dengan baik ya Kalau kemudian secara tidak langsung mereka adalah bagian dari partai politik itu sendiri Nah gagasan bantuan ini ya dan harus membuat laporan dengan mekanisme tertentu yang dilakukan oleh partai politik Setidaknya akan membuat partai politik di Senayan akan berpikir bahwa pengawas dalam konteks ini BPK Harusnya orang-orang yang betul independen Kalau tidak tentu yang akan diselamatkan adalah partai yang anggotanya, anggota BPK sendiri Nah kalau dilihat posisi kelembagaan yang ada sebenarnya secara kelembagaan sudah ada Cuma selalu tidak efektif Misalnya kita punya PPATK dan segala macamnya untuk melacak itu Masih kalau secara kelembagaan saya rasa sudah cukup Cuma memang tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya untuk salah satu ini mengawasi partai politik Atau sekarang kewenangan mereka juga belum sejauh itu untuk partai politik ya? Ya dalam tahap tertentu misalnya PPATK kan tidak fokus juga kepada partai politik Kalau misalnya PPK yang kita usulkan begitu diberi bantuan jumlahnya mau di bawah 30% Dan di atas 30% maka otomatis seluruh 100% dana partai politik itu harus di audit oleh BPK Atau kemudian auditor independen yang dituju oleh BPK Nah artinya tidak peduli 30% atau di bawah itu ya seluruhnya Jadi begitu dana partai dibantu oleh negara maka seluruhnya harus di audit Kenapa tujuannya begitu? Karena partai kan bisa saja yang berupaya mereka yasa ya Ini 30% dana dari negara ini yang bertanggung jawab Kami bersih tapi yang bermain di belakang itu jauh berdasarkan Nah itu kita tidak mau partai tidak profesional Ada ruang-ruang dana partai itu akan sesuai dengan kepentingan partai Bahkan lebih besar sepanjang bidang pertanggung jawabannya jelas Atau gini sebenarnya kalau partai lagi-lagi berkilah gitu ya Lagi-lagi berkilah yang harusnya transparan itu hanya dana yang bersumber dari negara ICW sudah punya putusan komisi informasi tidak hanya di level nasional bahkan di level pusat Dan putusan komisi informasi itu juga bisa menjadi patokan gitu ya Bahwa sebenarnya laporan keuangan partai politik berdasarkan undang-undang partai politik Undang-undang keterbukaan informasi publik dan putusan komisi informasi adalah informasi publik yang harus di share kepada publik Pertanyaan paling penting Orang-orang nyebut kalau penambahan subsidi dari negara itu bisa memutus korupsi dan oligarki Seberapa yakin sih dengan penambahan itu bisa memutus rantai korupsi dan oligarki Poinnya adalah tidak berdiri sendiri Jadi penambahan dana partai itu tidak boleh berdiri sendiri Harus ada transparansi, ada pengawasan, ada sanksi Maka kita baru bisa katakan yakin penambahan dana ini akan mengubah partai politik Tapi kalau kemudian yang dilakukan semata-mata penambahan dana kontak politik Tanpa elemen yang lain Nah tentu saja mustahil partai akan berubah Uang sedikit saja mereka bermasalah apalagi uang banyak Jadi mesti ini tidak berdiri sendiri Ada penambahan, ada elemen yang mengikutinya Kalau saya jujur saja sanksi ya Karena yang sekarang dirubah itu kan hanya besarannya Tapi soal sanksi, pengawasan, audit dan sebagainya sama sekali belum tersentuh Makanya kami mengusulkan revisi undang-undang partai politiknya Tidak hanya berhenti pada PP Bantuan Keuangan Poin-poin yang direvisi apa aja tuh? Kalau konteksnya soal keuangan, pertama soal sumber Karena kalau usulan kami sumber ini ada beberapa jenis seharusnya Ada yang sama semua partai politik, ada yang bersifat berdasarkan perolehan suara Misalnya yang sama itu untuk kebutuhan kantor Karena mau partai politik dengan suara banyak di pemilu Maupun partai politik dengan suara yang sedikit dalam pemilu Itu kebutuhannya mereka sama Bayar kantor, kalau mereka bertetangga gitu ya Yang satunya bayarnya misalnya 1 miliar, yang satunya juga 1 miliar Jadi yang seperti itu harusnya sama semua partai politik Kemudian selain sumber soal penggunaan Apa yang diprioritaskan Kalau pendidikan partai politik Karena partai mengembang fungsi itu misalnya Pendidikan partai politik yang seperti apa? Baik itu yang untuk anggota maupun yang untuk masyarakat Kemudian soal pelaporannya, pelaporannya seperti apa? Kemudian soal sanksi dan audit Termasuk transparansinya kepada publik Sebelum nanti statement penutup Saya baca dulu satu Ada akhirnya Ada tapi nggak pertanyaan kayak Dari Ode Taufik Krevo Selamat sore Pak Ode Assalamualaikum Diskusinya asik Bikin kopis sore ini tambah mantap Saya melihat gini Mas Mbak Kita punya kesadaran yang sama bahwa Bantuan dana parpol fokus utamanya Adalah untuk edukasi politik Kendalanya adalah edukasi politiknya yang masih abstrak Baiknya jika pendidikan politik dibuatkan Kualifikasi rigidnya agar menjadi tolak ukur pasti Terhadap implementasi pendidikan politik tersebut Selain itu perlu ada mekanisme pengawasan yang kontekstual Agar pendidikan politik tersebut berjalan dengan baik Pengawasan itu sampai pada sanksi yang diberikan jika pendidikan politik tidak dijalankan Tapi yang mendasar menurut saya adalah Perlunya disusun kurikulum pendidikan politik yang dilaksanakan oleh parpol Sehingga kerja-kerja edukasi politiknya terukur Dan ada instrumen konkret dalam penilaian atas pendidikan politik tersebut Makasih diskusi asiknya Mas Mbak Sudah tanggapan buat itu? Setuju semua Karena tambahannya adalah partai perlu juga niat baik Karena tanpa ada keinginan merubah undang-undang partai politik Menjadi lebih baik dengan mekanisme yang jelas Transparan dan segala macamnya yang kita inginkan Mustahil akan ada terujud apa yang diinginkan soal edukasi politik Mau membuat kurikulum pendidikan politik kader yang baik dan segala macam Kalau partai sendiri masih ingin tertutup seperti yang Mas bilang ya Bagaimana mungkin bisa itu terjadi Jadi partai harus mulai ingin baik Dan keinginan baik partai itu perlu didorong oleh keinginan masyarakat bersama Jadi masyarakat gak boleh juga diam Orang kehidupan kita bergantung dengan pola dan kinerja partai politik Almas? Ini harapan ke depan ya Saya sangat setuju soal kita ada kurikulum ya ICW saja punya kurikulum gitu Kurikulum untuk kader-kader gitu ya Untuk anggota-anggota yang baru masuk Seharusnya partai politik pun mempunyai kurikulum itu Dan yang paling penting adalah dijalankan Dan kalau kurikulum itu sudah ada Dan itu juga disesuaikan dengan kebutuhan kader gitu ya Kader yang akan running di pemilu legislatif Dan nanti akan menjadi anggota DPR atau DPRD Itu kira-kira butuhnya apa? Oh mungkin untuk penyusunan undang-undang Untuk pengawasan keuangan negara atau apa Jadi ketika nanti kader partai politik sudah ikut pemilu Menang dan berhasil duduk di jabatan-jabatan publik Itu tidak ada lagi anggota DPR yang pusing atau yang bingung Bagaimana menjalankan tugas-tugasnya dengan baik Khususnya soal fungsi-fungsi utama yang diemban sebagai anggota legislatif Maupun kepala daerah Jadi kurikulum saya rasa juga sangat wajib Untuk dimiliki oleh partai politik Ya, kayaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman Sobat Perludem Jadi mungkin ada beberapa statement terakhir untuk diskusi kali ini Dari Bang Ferry, dari Mbak Elmas Kalau saya sederhana Kalau partai zaman now Kalau ingin menjadi partai yang lebih baik menurut saya Tidak ada cara untuk menghindar dari lebih terbuka dan transparan Kan sekarang sudah sedang musim itu startup-startup yang bisa dibangun Partai politik kan harus juga seperti itu Begitu di HP kita, kita tahu kebutuhan keuangan partai berapa Laporan keuangan partai berapa Kita juga bisa nyumbang Kita juga bisa nyumbang secara otomatis begitu melihat programnya di media-media aplikasi yang dibangun oleh partai Nah partai yang terlambat melihat proses terbuka, transparan dengan perkembangan teknologi sekarang Saya yakin satu saat akan dipindahkan Jadi berbenahlah menjadi lebih baik agar kemudian menjadi partai jalan out Dari Mbak Elmas Ya kalau saya rasa partai tidak ada pilihan lain selain bertransformasi menjadi partai politik yang modern Dengan partai menjadi partai politik yang modern, transparan dan akuntabel Nanti dengan sendirinya kepercayaan publik kepada partai politik itu juga akan mengikuti Bahkan ketika partai sudah dipercaya publik, program-programnya juga sudah bagus Mungkin partai nanti di pemilu tidak perlu susah-susah dan mahal-mahal untuk berkampanye Karena masyarakat sudah percaya gitu ya, sudah ada trust kepada partai politik Sehingga tidak perlu berkampanye pun hanya dengan visit website partai politik Dan melihat dokumen-dokumen partai politik, aktivitas partai politik Masyarakat sudah tidak ragu untuk memilih partai politik tersebut di pemilu Jadi ketika partai berubah mungkin ada banyak sekali masalah politik yang sekarang ini sedang happening gitu ya Seperti kos pemilu yang tinggi dan sebagainya itu bisa terselesaikan Oke, terima kasih buat Bang Ferry sama Almas atas diskusi yang menarik ini soal tata kelola keuangan partai Jangan lupa untuk like, komen, sama subscribe fanspage Perludem di Facebook Dan semua kanal sosial media Perludem ada di Instagram, di Twitter, di Facebook, di Youtube juga Lengkap semuanya ada Inilah diskusi edisi ke-9 dari live Facebook Perludem ngobrol seru soal pemilu Sampai jumpa di live Facebook selanjutnya Kami pamit, terima kasih, selamat sore Selamat menikmati